Antrean truk kontainer di sekitar pelabuhan Tanjung Priuk masih berlangsung hingga Jumat siang. Jalan akses menuju pelabuhan yang rusak dan penyempitan sejumlah ruas jalan menjadi faktor utama kemacetan. Antrean truk yang hendak masuk maupun keluar pelabuhan Tanjung Priuk tampak padat. Kemacetan yang semakin parah selama dua pekan terakhir ini disebabkan oleh penyempitan dan perbaikan jalan Yosudarso yang mengarah ke pelabuhan. Kemacetan di jalan Yosudarso juga ikut menghambat arus lalu lintas yang mengarah ke Cilincing. Selain itu di sekitar pelabuhan juga sedang dibangun ruas tambahan tol dalam kota. Fekuensi bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priuk tiap Jumat juga kerap meningkat karena bertepatan dengan jadwal proses dokumen ekspor-impor. Saya sampaikan untuk perkembangan arus lalu lintas di wilayah Jakarta Utara khususnya. Karena kebetulan hari Jumat ini hari impor ekspor untuk arus lalu lintas terutama kontainer cukup banyak ataupun cukup padat. Kemudian kita lihat sendiri untuk antrian yang masuk pelabuhan sudah berdampak keluar. Untuk di luar pun juga sudah padat. Untuk anggota lalu lintas itu sudah berupaya pengaturan supaya tidak stuck di jalur-jalur di luar. Kemudian untuk kemacetan ini memang ada beberapa faktor yang menimbulkan kemacetan. Yaitu tadi dengan adanya kendaraan cukup banyak. Lanjut untuk jalan belum memadai. Yaitu adalah jalannya kebanyakan rusak ataupun berlombang. Kemudian jalurnya cuma dua jalur untuk kontainer saja. Yang kecil pun juga tidak bisa melintas apabila ada kontainer yang berjejer.